Angkatan Laut Kerajaan Inggris berhasil mendeteksi gerak-gerik fregat Laksamana Gorskov, Rusia berlayar di dekat perbatasan. Suasana pun menjadi tegang kalau Angkatan Laut Kerajaan Inggris terus memantau pergerakan kapal tempur Rusia itu. Angkatan Laut Kerajaan Inggris menerangkan pihaknya dengan Fort Lane memantau fregat Rudal Pemando, Rusia, Admiral Gorskov, Rusia. Diungkapkan terlacak kapal tempur Rusia itu mengiringi kapal tanker Kama saat berlayar di perairan internasional dekat perbatasan Kerajaan. Angkatan Laut Kerajaan Inggris terus memantau kapal tempur Rusia tersebut dengan helikopter Merlin. Helikopter itu dilengkapi dengan sonar, sensor, dan torpedo canggih untuk operasi spesialis. Sehingga pergerakan kapal Rusia melalui Laut Utara bisa terdeteksi. Pihak Inggris menerangkan angkatannya memang sudah menjadikan patroli sebagai kegiatan rutin. Hal ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum maritim dan mencegah aktivitas jahat untuk melindungi kepentingan kerajaan. Sebagai mana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali memamerkan kapal perang canggihnya bernama Gorskov. Kapal perang itu menuju Atlantik, Mediterania, dan Samudera Hindia. Kehebatan kapal perang tersebut mampu membawa rudal jelajah hipersonik Zircon. Presiden Putin tampaknya tak kehabisan persenjataan hingga kendaraan tempur. Kali ini kapal perang canggihnya bernama Gorskov dikerahkan. Kapal perang rudal hipersonik itu bertujuan untuk menunjukkan kekuatan militer Rusia saat perang di Ukraina terus berlanjut. Upacara peluncuran kapal perang itu telah diresmikan oleh Kepala Negara Rusia pada Rabu 4 Januari. Dalam upacara itu, tampak pula Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soygul, dan Komandan Kapal Perang Gorskov, Igor Krokmal. Dalam sambutannya, Putin mengatakan kapal itu dilengkapi dengan sistem rudal hipersonik terbaru, Zircon. Ia lantas berharap kapal itu sukses dalam pengabdian terhadap negara. Putin juga mendoakan para kru kapal semoga sukses dalam menjalankan misi negara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soygul menerangkan Gorskov akan berlayar ke Samudera Atlantik, Samudera India, dan ke Laut Mediterania. Ia menekankan kapal perang terus mampu membidik target serangan baik di darat maupun di laut. Soygul mengatakan kapal canggih itu dilengkapi kemampuan membawa rudal Zircon. Disebutkan rudal jelajah hipersonik Zircon adalah rudal unik di dunia. Soygul mengatakan rudal hipersonik yang dikenal sebagai Zircon atau Zircon dapat mengatasi sistem pertahanan rudal apapun. Rudal tersebut terbang dengan kecepatan 9 kali kecepatan suara, bahkan memiliki jangkauan lebih dari 1.000 km. Sementara itu, terkait rudal Zircon, sebenarnya Rusia sudah melakukan uji coba pada 28 Mei 2022. Militer Rusia telah melakukan uji coba rudal Zircon menggunakan fregat Laksomanagorskov dari Armada Utara di Laut Putih. Peluncuran tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian tes Zircon. Rudal Zircon berhasil mencapai target latihan sekitar 1.000 km. Rudal itu memiliki kemampuan serangan jarak jauh militer. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Anda nonton sai ya!